Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 164-166. Nah ini ada tugas bekerja dalam kelompok. Kamu harus mendiskusikan yang pertama adalah apa yang telah kamu lakukan atau yang kedua, apa yang belum kamu lakukan pada tiga situasi di bawah ini. Nah ini ada empat situasi dan yang situasi pertama itu sudah diberikan, diselesaikan sebagai contoh. Nah, yang B, sampaikan secara jelas paling kurang tiga tindakan yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan atau, nah ini artinya sama ya, you do, do not do, atau you did, did not do. Yang membedakannya adalah, yang you do ini, yang you do ini atau do not do ini adalah pekerjaan atau tindakan yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Dulu kamu lakukan, sekarang kamu lakukan, dan rencananya besok-besok akan tetap akan kamu lakukan. Itu untuk pengertian dari do. You did, you did, did not do, pengertiannya apa yang telah kamu lakukan. Dulu, sekarang tidak ada lagi kamu lakukan. Dan rencananya besok-besok pun tidak akan kamu lakukan. Itu pengertiannya. Termasuk waktu, keterangan waktu ketika kamu melakukannya. Melakukan apa yang kamu lakukan terhadap tiga situasi ini. Nah, ini situasinya. Sekarang, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Atau, saya bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit. Atau, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Yang kedua, saya mempersiapkan atau tidak mempersiapkan untuk ujian akhir. Yang ketiga, saya mengetahui banyak atau sangat tahu sedikit atau tidak tahu sama sekali tentang tetangga saya. Saya orang yang berguna atau tidak berguna sama sekali untuk orang lain. Nah, petunjuknya, tulis tangan kalimat-kalimat itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan tanda baca secara benar. Kamu pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika kamu nulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, satu contoh sudah diberikan. Pertama, kamu harus salin contoh tersebut. Kemudian, kamu ambil, letakkan di dinding atau tempel di dinding. Sehingga teman-teman yang lain di dalam kelas bisa membaca atau melihat kalimat-kalimat kamu itu. Diskusikan kalimat-kalimat itu dengan mereka. Artinya, kamu harus menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, ini. Kamu lihat. Ini yang pertama. Contohnya ya. Sekarang saya bisa berbahasa Inggris atau saya bisa berbahasa Inggris sedikit atau tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Nah, ini tergantung pilihan ya. Ini ada tiga pilihan. Bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit, atau tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Pilih salah satu. Nah, kalau contohnya ini, saya bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit. Nah, ya. Apa yang dilakukan? Saya bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit karena Nah, saya telah mencoba menggunakan bahasa Inggris dengan teman, dengan guru, ya. Dengan guru saya dan teman-teman. Apa saja yang kamu lakukan? Nah, saya menyapa guru saya dan teman-teman dalam bahasa Inggris. Ya, itu satu. Yang kedua, tiap hari saya mencoba berusaha sebaik-baiknya menggunakan bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris saya. Nah, itu yang kedua, usaha yang telah kamu lakukan. Nah, sepanjang perjalanan... Yang ketiga, sepanjang perjalanan ke sekolah pagi ini, Saya berusaha berbicara dengan budi dalam bahasa Inggris. Yang keempat, barusan saya menanyakan ke guru bahasa Inggris, arti bahasa Inggris melamun. Nah, dan artinya adalah daydream. Ya, jadi melamun daydream. Yang kelima, saya menjawab semua pertanyaan guru dalam bahasa Inggris hari ini. Nah, itu dia. Jadi, silakan kamu pilih. Kalau pilihannya saya bisa berbahasa Inggris, ya, pilihannya tergantung situasi kamu pribadi masing-masing ya. Kalau kamu merasa bisa berbahasa Inggris dengan baik, Nah, pilihannya adalah I can speak English. Nah, apa yang telah kamu lakukan untuk bisa berbahasa Inggris dengan... Kamu bisa berbahasa Inggris? Mungkin. Nah, ini tergantung pilihan kamu ya. Kamu di rumah berbahasa Inggris. Kamu ikut les sudah 3 bulan atau 4 bulan ikut les bahasa Inggris. Dengan teman-teman selalu berbahasa Inggris. Dengan tetangga berbahasa Inggris. Atau mungkin punya tetangga orang Inggris, ya, yang tidak bisa berbahasa Indonesia, kamu sering ke sana. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau kamu memilih saya tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali, maka tentu kebalikan dari yang dua ini. Saya tidak pernah berusaha untuk berbahasa Inggris. Saya tidak minat berbahasa Inggris dan bagaimana segala macamnya. Nah, begitu juga dengan situasi kedua. Silakan pilih apakah kamu mempersiapkan diri untuk ujian akhir atau tidak. Kalau sudah kamu mempersiapkan diri, apa yang telah kamu lakukan. Sampaikan. Nah, jadi, kalau tidak, begitu juga. Sampaikan. Nah, lanjutnya nomor tiga. Nah, tentang... Saya mengetahui banyak dengan tentang tetangga. Atau tidak. Atau hanya tahu sedikit ya tentang tetangga. Atau tidak tahu sama sekali tentang tetangga. Nah, yang keempat, saya orang berguna atau tidak. Ya, maksudnya kalau orang berguna ini, kalau berguna, artinya kamu suka menolong. Misalnya berguna oleh orang tua. Ya, sebutkan apa saja yang telah kamu lakukan untuk menolong orang tua. Apa saja yang kamu lakukan untuk menolong tetangga. Ya, apa saja yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, jalan, cara menyelesaikan hal ini adalah dengan membuat dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Jangan langsung dalam bahasa Inggris. Buat bahasa Indonesianya terlebih dahulu, setelah selesai, barulah kemudian kamu buat dalam bahasa Inggrisnya. Bisa juga menggunakan Google Translate. Ya, kalau dibolehkan oleh guru, menggunakan Google Translate, bisa kamu tulis kalimatnya langsung, dan nanti akan keluar langsung bahasa Inggrisnya. Atau juga menggunakan kamus, kamus berupa buku. Nah, itulah untuk 164 dan 165. Dan di halaman 166, ini adalah jurnal. Jurnal ini adalah refleksi tentang pembelajaran yang telah kamu lakukan pada bab ini. Nah, untuk jawab pertanyaan pertama, saya barusan, baru saja mempelajari apa yang kamu pelajari, yaitu bagaimana menyatakan kejadian atau kegiatan yang terjadi di waktu lampau tanpa penyebutan waktu terjadinya secara spesifik serta responnya bagaimana. dengan menggunakan kata have dan kata kerja ketiga. Nah, have been, dan juga penunjukan jangka waktu, yaitu since dan for. Nah, ungkak dan bagaimana mengungkapkannya dan membandingkannya dan membandingkannya dengan simple past tense. Nah, itulah pelajaran kita kali ini untuk bab ini. Nah, pertanyaan kedua, apa aktivitas yang paling kamu sukai? Nah, tentu terserah bagaimana pengalaman kamu dalam belajar. Yang mana paling kamu sukai? dan mana yang tidak yang paling sulit? dan apa kira-kira yang dibutuhkan untuk perbaikan di masa datang? Nah, itu dia jawaban dari halaman 166. Silakan, menurut petunjuknya, silakan kamu buat dalam bahasa Indonesia dan setelah itu disampaikan ke guru atau boleh juga lebih baik dalam bahasa Inggris. Setelah kamu buat bahasa Indonesia kamu buat dalam bahasa Inggrisnya bagaimana? Pergunakan kamus, kalau ada kata-kata yang sulit, silakan tanya ke guru. ya. Nah, itulah untuk video kali ini di halaman 164 sampai 166. Jangan lupa subscribe dan like, sampaikan kepada teman dan guru, diskusikan di kelas, mudah-mudahan bermanfaat. sampai jumpa.